Assalamualaikum bumbu penyedap organik cek di video kali ini aku mau mereview bumbu penyedap organik by OC atau Organic Center buat kalian yang kebetulan lagi cari-cari bumbu penyedap organik no MSG, no GMO dan juga bebas pengawet ini salah satu bumbu penyedap yang bisa kita jadikan rekomendasi dan dia ada 3 varian ada kaldu vegan atau vegan stock powder yang kedua ada kaldu sapi atau beef stock powder dan yang ketiga ada kaldu ayam dan yang tidak kalah penting disini yang wajib aku perhatikan setiap membeli apapun itu yaitu disini wajib ada label halal di kemasannya karena sebagai seorang muslim kita wajib memperhatikan kehalalan setiap apapun yang kita akan makan atau yang akan kita beli nah yang ini sudah ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI jadi Insya Allah aman dan berat bersih dalam satu kemasan ini yaitu 80 gram dan kemasannya juga bagus aku suka dan kalau kita sudah buka di bagian atas kemasan ini yaitu kita bisa rekatkan kembali karena di situ ada perekatnya jadi kaldunya itu tetap aman tidak akan kemasukan debu atau tumpah karena ada perekatnya di bagian atasnya nah untuk komposisinya sendiri dia itu dari gula garam bubuk jamur protein sayuran bawang putih pati lada putih dan rempah ingredientsnya ini sama dengan yang bagian komposisi cuma ini diterjemahkan dalam bahasa inggris saja dan yang pastinya disini ada masa expirednya baik digunakan sebelum atau best before 28 Agustus 2021 masih panjang sekali dan ini diproduksi oleh Organic Center PT LHB Indonesia nah ini aku sebenarnya sudah buka tapi ini akan aku perlihatkan ke kamera biar semuanya bisa lihat isi di dalamnya itu seperti apa sih sebenarnya sama saja dengan kaldu-kaldu pada umumnya tapi kita lihat saja nah jadi bagian dalamnya seperti ini sama dengan bubuk-bubuk pada umumnya lanjut bumbu penyedap yang kedua bibstock powder atau kaldu sapi yang pastinya ini sama saja dengan yang pertama tadi vegan powder cuma beda dari segi kemasannya saja yang ini warnanya warna merah kalau yang pertama tadi warna hijau tulisannya sama no MSG, no GMO dan juga bebas pengalih juga ini beda komposisinya cuma dari bubuk sapi karena ini rasa sapi dan ada juga masak expirednya langsung saja disini aku mau buka oh iya dari segi rasa kalau untuk yang kaldu vegan tadi itu tidak ada rasa asinnya cuma tidak terlalu terasa dan yang ini yang rasa kaldu sapi ini sudah asin jadi kalau kita lagi masak tidak usah terlalu banyak menambahkan garam karena dari kaldunya juga sudah terasa asin nah isinya seperti itu oke aku akan lanjut ke bumbu penyedap organik bumbu penyedap organik yang ketiga yaitu chicken stock powder atau kaldu ayam sama cuma beda dari warna tulisan kemasannya saja dan gambarnya kalau kaldu ayam ya gambarnya ayam juga no MSG yang pastinya halal juga dan ada masa expirednya juga bedanya dari segi komposisi yaitu ini dari bubuk ayam dan langsung saja ini akan aku buka juga biar adil kita buka semua ini juga ada penanda untuk bukanya jadi bukanya gampang banget nah bagian dalamnya seperti ini sama saja seperti yang sebelumnya ini cuma beda dari segi warnanya sih ada yang sedikit agak kecoklat-coklatan nah ini kalau ini warnanya seperti ini oh iya dan juga dari segi harga ini aku beli dengan harga Rp20.500 dalam satu kemasan ini berat bersihnya 80 gram menurut kalian ini recommended atau enggak komen di bawah ya kalau menurut aku sih memang agak sedikit mahal tapi dengan kualitas yang bagus kenapa tidak kita mengeluarkan uang sedikit lebih banyak tapi kita dapatkan produk yang bagus kalau menurut aku dan mungkin sampai disini dulu video hari ini kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe wassalamualaikum see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati